Nah, sekarang tinggal kita campurkan bumbu penyedap yang banyak, habis itu dibulat-bulatin deh. Habis kita tuang bumbu penyedapnya, saatnya kita bentuk bulat-bulat deh tahunya. Tahu bulat dari tahu busuk, dicampur formalin, dan juga diinjek-injek ini, udah jadi, tinggal digoreng deh besok, pas mau jualan. Sekarang, aku mandi dulu deh, habis itu nyantai-nyantai. Akhirnya, habis juga tahu bulat dagangan saya ini. Kalau gitu, coba kita hitung hasil jualan saya hari ini dulu deh. Hah, yang bener aja nih, masa keuntungan saya hari ini cuma dapet 350 ribu sih? Duh, semakin hari semakin merosot aja keuntungan saya nih. Uang 300 ribu mah, cukup buat apaan? Bensin mobil aja 200, belum lagi belanja buat beli tahunya, bumbunya, minyak, tambah lagi gas. Duh, pusing banget nih kepala saya jadinya. Yaudahlah, mending saya pulang aja. Urusan belanja mah, gimana sedapetnya aja nanti. Ui, Jono, Pak RT mau beli tahu bulat kamu dong, 50 ribu. Waduh, Pak RT, mohon maaf ya Pak RT, tahu bulatnya habis nih. Ini saya juga mau pulang. Kenapa Pak RT? Itu pansip kita kehabisan tahu bulatnya si Jono. Aduh, Pak RT kira tahu bulatnya masih ada, gatanya habis. Ih, Pak RT lebay banget sih, cuma gara-gara kehabisan tahu bulat doang. Kayak pedagang tahu bulat cuma si Jono aja sih Pak RT mah. Besok-besok lagi deh, saya sisain tahu bulatnya buat Pak RT sama pansip, ya. Kurang saya mau nyusik sekarang kok, kalau besok mah udah nggak pengen tahu Pak RT, udah nggak mood. Iya, maaf deh Pak RT. Yaudah, kalau gitu Jono permisi dulu ya Pak RT, pansip. Aduh, Pak RT, jangan ngambek gitu ah, kita beli tahu bulat yang lain aja yuk, kita cari. Pak pansip temenin deh yuk, tapi nanti teraktir Pak pansip ya Pak RT, hehehe. Iya, iya bener ya Pak pansip, temenin Pak RT cari tukang tahu bulat yang lain. Iya beneran Pak RT, yaudah yuk kita jalan yuk Pak RT, cari tukang tahu bulatnya, daripada Pak RT ngambek mulu nanti. Iya, iya, iya Pak pansip, kita pergi. Nah, satu lagi buat Nuh Olang yang cantik dan manis ya. Am, nyam, 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 nyam. Wah, tahu bulatnya ucin enak banget ya temen-temen. Nggak kayak tahu bulatnya yang lain. Iya bener, enak banget tau apalagi bumbunya rasa jagung, aku suka banget. Hai ya, makasih ya bocil-bocil, atas pujiannya Lu Olang ke Oe. Halo ucin, Lu Olang jualan tahu bulat, kenapa nggak bilang sama Oe ya? Hai ya Pak RT, Lu Olang kenapa ikutin ngomong gaya Oe ya? Eh, maaf ucin, hehehe, habisnya Pak RT seneng banget pas Pak RT mau makan tahu bulat, eh ucin jualan tahu bulat. Pokoknya Pak RT borong semua deh. Wah, kebetulan banget ya ucin jualan tahu bulat. Soalnya Pak RT lagi BM banget tuh ucin sama tahu bulat. Sampai marah-marah dia tadi sama si Jono, gara-gara kehabisan. Hai ya, belati pas banget dong oe jualan tahu bulat ini, hehehe. Uy, uy, bocil-bocil, kalian mau nggak tahu bulatnya lagi nih, mau nggak? Nggak apa, RT, makasih. Kita mau lanjut main aja, ah. Yuk temen-temen, kita lanjut main. Nah ucin bikinin Pak RT tahu bulat ya, goreng aja semuanya ucin. Oke, siap. Lu Olang tunggu ya Pak RT, pansip. Waduh, gawat nih. Ucin juga jualan tahu bulat lagi. Makin banyak aja dong saingan saya nih. Huh, saya harus putar otak nih kalau kayak gitu. Kalau nggak, saya bisa bangkrut nih. Kalau gitu saya lanjut belanja aja deh. Aduh, sayang banget itu tahu. Segitu banyaknya dibuangin kayak gitu. Hehehe, oi bro. Kesempatan nih buat lu untuk jadi kaya. Lu ambil aja itu tahu-tahu busuknya. Buat bahan bikin tahu bulat dagangan lu. Ayo ambil, kapan lagi kesempatan nggak datang dua kali nih. Hehehe. Duh, apaannya tadi ya? Tapi bener juga apa kata bisikan tadi ya? Mending aku ambil aja tahu-tahu busuk itu. Kan lumayan. Ngirit modal juga. Iya bener. Yaudah, kalau gitu aku ambil aja deh sekarang. Sebenernya sih saya takut pakai tahu busuk ini. Tapi, karena keadaan saya, saya nggak mau sampai bangkrut usaha tahu bulat saya. Kalau bangkrut, saya harus pulang kampung dong. Mau mau ah. Kalau gitu, kita langsung pulang aja deh. Buat bikin tahu bulatnya di rumah. Nah, sekarang tinggal kita campurkan bumbu penyedap yang banyak. Habis itu dibulat-bulatin deh. Habis kita tuang bumbu penyedapnya, saatnya kita bentuk bulat-bulat deh tahunya. Tahu bulat dari tahu busuk dicampur formalin dan juga diinjek-injek ini. Udah jadi. Tinggal digoreng deh besok pas mau jualan. Sekarang aku mandi dulu deh. Habis itu nyantai-nyantai. Tahu bulat di goreng dadakan Pak Jono. Yuk, kakak-kakak, mbak-mbak, emas-emasnya, para bocil-bocil, tahu bulatnya. Digoreng dadakan, gurih-gurih nyoy. Cocok nih buat ngemil. Ayo, ayo, tahu bulat. Digoreng dadakan. Nah, ini buat emasnya ya. Am, nyam, 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 nyam. Enak banget ini tahu bulatnya Bang Jono. Tahunya berasa banget. Udah gitu, bumbunya juga mantep. Pedas banget. Makasih ya Bang Jono. Hihihihi, ternyata semua pelanggan tahu bulatku itu gak sadar. Kalau aku pakai tahu yang sudah busuk. Coba aku hitung dulu hasil jualanku hari ini deh. 100, 230, 530, 920 ribu. Wah, lumayan juga nih hasil jualan tahu bulatku hari ini. Dapatnya 920 ribu. Kalau penghasilanku terus kayak gini, tiap hari bisa beli mobil baru nih aku. Kalau gitu, karena tahunya sudah habis, kita pulang aja deh. Capek juga hari ini. Kayaknya mau hujan juga deh nih. Aduh, tuh kan. Udah geluduk. Yaudah lah, kita pulang deh. Pak RT. Aduh, tolongin saya Pak RT. Perut saya sakit banget Pak RT, tolong. Wuih, kenapa kamu memangnya? Kamu makan apa? Gak tahu Pak RT, sakit banget ini perut saya. Saya gak makan apa-apa kok. Cuma makan tahu bulatnya Bang Jono aja tadi. Yaudah, yaudah. Kalau gitu, ayo kita antar ke rumah sakit deh sekarang. Ayo Pak RT, kasihan warga ini. Yaudah, ayo Pak. Cepat, cepat, cepat. Kayaknya udah masuk musim penghujan lagi deh Pak ini. Soalnya kan pasti tiap siang tuh mendung terus hujan kayak gini nih. Iya Pak, benar. Oh iya Pak. Bapak, sudah dengar belum berita dari warga yang di Blok C? Eh, katanya satu warga Blok C tuh keracunan loh Pak. Keracunan apa Pak emangnya? Keracunan tahu bulatnya Bang Jono katanya. Wah, emangnya udah ada buktinya Pak? Ya belum sih Pak. Tapi bisa juga iya Pak. Gak menutup kemungkinan juga keracunan. Soalnya kan satu gang kena semua tuh. Ya, kalau belum ada buktinya emang kita gak bisa menduga-duga. Bisa jadikan karena perubahan cuaca nih. Biasanya kan kalau peralihan musim, badan jadi pada ngedrop semua kan? Iya sih, benar tuh kok Pak. Nah, makanya lain kali kalau ada hal yang aneh-aneh di komplek kita ini, pasti Pak RT dan Pak Ansip kasih pengumuman kok. Udah-udah daripada pusing mikirin, mending lanjut ngopi lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga kompleks Sipira jangan pada beli tahu bulat si Jono ya. Soalnya warga di Blok C keracunan semua. Pak RT sama Pak Ansip habis nganderin salah satu warga yang keracunan. Jadi kalau lihat si Jono itu keliling, tolong ditangkep ya. Dan kalau gak ada dia keliling kompleks, kita langsung ke rumahnya. Nanti Pak RT tungguin di balai warga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan Pak, baru kita obrolin. Eh, Pak RT udah ngasih pengumumannya. Udah yuk, kita ikut aja yuk Pak. Oh iya, bener Pak. Ayo Pak. Nah, saatnya kita membuat tahu bulatnya lagi buat kita jualan besok. Walaupun sekarang uangku sudah banyak, tapi tetep lah yang namanya jualan mah. Harus itu. Dari mana datangnya asap-asap ini sih? Kok jadi banyak asap kayak gini sih? Jono, kamu telah membuat banyak orang menderita dengan perbuatanmu. Kini saatnya kamu merasakan balas atas kejahatanmu. Hah? Siapa kamu? Pergi, pergi kamu dari sini. Tolong, tolong, tolongin saya, tolong. Wah, aduh kok mataku, mataku gak bisa melihat. Tolong, tolong. Ampun, saya gak mau buta. Mana mataku? Aduh, kok mataku hilang sih? Tolong, ampun. Aku mau mataku kembali, tolong. Tidak, bapak-bapak, kita gak boleh berbuat anarkis. Nanti sampai rumahnya Jono, kita hanya meminta pertanggung jawaban aja. Pokoknya Pak RT gak mau sampai ada tindakan yang kekerasan gitu ya. Iya, pokoknya kita ikutin aja semua instruksi Pak RT ya. Jangan ada yang main hakim sendiri, oke? Terus, kalau si Jono gak mau tanggung jawab, gimana Pak RT, Pak Ansip? Ya, kalau gak mau tanggung jawab, bawa aja dia ke kantor polisi. Apapan dia mau lari-lari tanggung jawab gitu? Sekarang ayo kita berangkat ke rumahnya Pak Jono. Astagfirullahaladzim, Jono kok kamu gitu sih? Mata kamu hilang? Kemana matanya? Surah Pak RT, Pak RT. Tolongin saya Pak RT, tolongin saya. Saya gak mau buta kayak gini Pak RT. Ampun. Ya Allah, matanya Jono nyatu sama kulit ketutup. Aduh, dalam keadaan gini harusnya kamu sadar, Jono. Kamu ini lagi kena azabnya Allah. Dan para warga disini udah tau semua kamu berjualan tau bulat itu pake tau busuk. Sama formalin kan, makanya pada sakit tuh. Iya Pak RT, iya. Saya ngaku kalau saya berjualan curang Pak RT. Saya pake tau busuk sama formalin. Udah gitu, tahunya saya injek-injek Pak RT pake kaki saya. Saya minta maaf buat semua para warga kompleksi Pira ya. Ampuni saya, saya mohon. Udah kayak gini azab, kamu baru minta maaf. Makanya Jono, jadi orang tuh jangan maru sama duit. Menghalalkan segala cara jadinya. Kena azab kan kamu kayak gini. Iya Pak Hansip. Ampun. Ampun Pak Hansip. Jono salah. Maafin Jono Pak Hansip. Pak RT. Minta maaf sama Allah ya. Jangan sama Pak RT. Sama Pak Hansip. Udah warga kita tinggalin aja tuh. Lagian dia juga udah kena azab. Gak mungkin berbuat yang aneh-aneh lagi kan. Dia udah gak punya mata. Pak RT ingetin ya buat kalian semua dan buat pembelajaran bagi kita juga. Kejujuran dan kebaikan selalu lebih penting daripada keuntungan sesaat. Ngetikan. Ya semuanya kita bubar. Pak RT. Pak Hansip. Tolongin saya. Pak RT. Pak Hansip. Saya gak mau buta kayak gini. Tolong.